Pada momen menarik yang tercipta saat Presiden Prabowo Subianto berpidato di acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional pada Sabtu kemarin. Sebelum mengakhiri pidatonya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada tiga anggota kabinetnya, yakni Wiranto, Dudung Abdul Rahman, dan Ahaye untuk bernyanyi menghibur para anggota GSN. Ada momen menarik dan menghibur saat gelaran deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional GSN di Indonesia Arena kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu 2 November. Pasalnya, anggota kabinet merah putih tampil di atas panggung untuk bernyanyi menghibur anggota Gerakan Solidaritas Nasional yang memenuhi Indonesia Arena. Bukan tanpa alasan, para anggota kabinet ini bernyanyi atas permintaan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Di sini ada beberapa general yang hebat nyanyi. Pak Wiranto sama Pak Dudung. Ini jago nyanyi. Saya minta Pak Wiranto sama Pak Dudung bersediankah Anda memhibur? Nggak iya. Baik, kasi kita. Gimana Pak? Pak Wiranto atau Pak Dudung? Pak Wiranto doan? Siapa lagi? Generasi penerus? Yang mudah-mudahan? Sekarang. Sekarang. Sekarang, mana? Sekarang. Sekarang. Tak berselang lama, usai Presiden Prabowo menutup pidatonya, para menteri dan jajaran kabinet merah putih langsung naik ke atas panggung untuk bernyanyi bersama. Nanyian dari para menteri ini langsung disambut meriah seisi Indonesia Arena. Dalam acara deklarasi ini, Presiden Prabowo meminta agota kabinetnya, khususnya jajaran menteri tidak banyak menggunakan APBN untuk perjalanan dinas luar negeri yang tidak terlalu penting. Presiden Prabowo menekankan pentingnya menggunakan APBN dengan bijak untuk kepentingan rakyat. Iksan Ali, Vito Erlaga, Indra Bramantio, Jakarta.